Kulit pecah-pecah Cara mengatasi bibir pecah-pecah secara alami dan cepat Pada dasarnya, kulit pada bibir berbeda dengan kulit bagian tubuh lain. Kulit bagian bibir ini tidak memiliki kelenjar minyak, sehingga sangat rentan sekali mengalami kekeringan. Apabila bibir kering dibiarkan, maka akan berubah menjadi pecah-pecah dan bahkan menimbulkan luka. Bibir pecah-pecah biasa terjadi akibat kondisi bibir yang tidak lagi lembab, sehingga kulit bibir tidak bersifat elastis dan mudah pecah. Ketika hal ini terjadi, dapat memberikan beberapa manifestasi berupa rasa perih dan biasanya kadang bisa sampai berdarah. Ketika hal ini terjadi, biasanya terjadi beberapa luka yang bisa terjadi pada bibir. Berikut adalah cara mengatasi bibir pecah-pecah secara alami dan cepat. Pertama, Madu Jika Anda mengalami masalah bibir kering dan pecah-pecah, Madu dapat Anda jadikan solusi terbaiknya. Madu merupakan bahan alami yang sangat berhasil sekali untuk membantu mengatasi bibir kering dan pecah-pecah. Karena, selain dapat membantu melembabkan bibir kering, Madu juga memiliki sifat penyembuhan dan antibakteri yang dapat membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada bibir, dan menghilangkan masalah alergi atau wiritasi yang terjadi. Caranya, siapkan madu murni sesuai kebutuhan Anda, kemudian oleskan pada seluruh area bibir Anda, bisa menggunakan kapas lembut atau menggunakan ujung jari. Lalu biarkan mengering sendiri, atau Anda juga bisa membilasnya menggunakan air hangat setelah 30 menit. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, usahakan menggunakan cara ini 3 kali dalam sehari, terutama pada malam hari sebelum tidur. 2. Gula Solusi rumahan untuk mengatasi bibir kering dan pecah-pecah paling praktis dan mudah adalah dengan menggunakan gula. Gula merupakan bahan makanan pokok yang biasanya banyak terdapat di dapur rumah Anda. Murah ditemukan dan harganya juga terjangkau. Dan ternyata, gula juga sangat bermanfaat sekali untuk membantu mengatasi bibir kering dan pecah-pecah. Gula merupakan ekspolian alami yang dapat membantu menyingkirkan lapisan kulit kering pada bibir. Akibatnya, bibir Anda akan menjadi lembut dan lentur. Selain itu, menggunakan gula sebagai perawatan bibir juga dapat membantu mengembalikan warna merah alami bibir karena sirkulasi darah menjadi meningkat. Caranya, siapkan 2 sendok teh gula pasir dan 1 sendok makan madu. Campurkan kedua bahan di atas hingga tercampur sempurna. Kemudian, oleskan secara merata pada bibir Anda dan biarkan selama beberapa menit. Setelah itu, gunakan ujung jari Anda untuk menggosok lembut bibir Anda dari sisi kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri bibir. Jika sudah, lalu akhiri dengan membilas bibir dengan air hangat kuku. Lakukan cara ini 1 kali dalam sehari. 3. Minyak kelapa Solusi rumahan untuk membantu mengatasi bibir kering dan pecah-pecah juga dapat Anda lakukan dengan menggunakan minyak kelapa. Minyak kelapa merupakan bahan alami yang sangat ampuh sekali. Untuk membantu mengatasi masalah bibir kering dan pecah-pecah, hal ini karena adanya kandungan lemak sehat yang terdapat di dalamnya. Lemak sehat pada minyak kelapa adalah buat memberikan kelembaban alami pada bibir sehingga membuat bibir menjadi lembut dan kenyak. Minyak kelapa juga dapat bertindak sebagai pelumas alami yang dapat membantu mengangkat sel-sel kulit mati yang banyak menumpuk pada area bibir Anda. Untuk mendapatkan minyak kelapa juga sangat mudah sekali. Cukup beberapa langkah menuju dapur rumah Anda, Anda pun sudah bisa mendapatkannya. Caranya, siapkan minyak kelapa alami lalu oleskan secara langsung pada bibir Anda. Diamkan selama beberapa menit, lalu gunakan ujung jari Anda untuk memijat lembut area bibir Anda. Jika sudah, bersihkan bibir Anda menggunakan tisu atau kain lembut. Lakukan perawatan ini 3 kali dalam sehari, usahakan salah satunya sebelum tidur. 4. Minyak Almon Karena adanya sifat pelembab yang terkandung pada minyak almon, minyak almon juga dapat Anda manfaatkan untuk membantu mengatasi masalah bibir kering dan pecah-pecah dengan cepat dan mudah. Selain itu, minyak almon juga memiliki kandungan vitamin A dan E yang sangat baik sekali untuk kesehatan kulit terutama kulit bibir Anda. Caranya, siapkan minyak almon alami, kemudian oleskan secara merata pada area bibir Anda. Diamkan selama beberapa menit, lalu pijat lembut bibir Anda menggunakan ujung jari. Setelah itu, bersihkan bibir Anda menggunakan tisu atau kain lembut. Lakukan perawatan ini 3 kali dalam sehari, terutama pada malam hari sebelum tidur. 5. Krim Susu Jika Anda memiliki persediaan krim susu di rumah, kebetulan sekali. Karena krim susu juga dapat kita manfaatkan untuk membantu mengatasi masalah bibir kering dan pecah-pecah yang kini sedang Anda alami. Hal ini karena adanya kandungan asam laktat, lemak, vitamin, dan mineral penting yang terdapat pada krim susu. Kandungan alami yang terdapat pada krim susu tersebut dapat menjadi pelembab alami untuk bibir, sehingga bibir dapat menjadi kenyal dan sehat. Sehat-sehat kulit mati yang banyak menempel pada bibir Anda juga dapat dihilangkan dengan cepat dan mudah. Caranya, siapkan krim susu murni, lalu oleskan secara merata pada bibir Anda. Diamkan selama 10 menit, kemudian bilas lembut bibir Anda menggunakan kapas yang dicelukkan ke dalam air suam-suam kuku. Lakukan perawatan ini 3 kali dalam sehari pada pagi, siang, dan malam hari sebelum tidur. 6. Kelopak Mawar Tanaman yang termasuk bunga ini juga dapat menyelamatkan Anda dari masalah bibir kering dan pecah-pecah, karena adanya kandungan pelembab alami dan vitamin E di dalamnya. Bahkan lebih daripada itu, selain dapat membantu mengatasi masalah bibir kering dan pecah-pecah, kelopak bunga mawar juga dapat memberikan warna merah alami pada bibir Anda, sehingga bibir Anda dapat terlihat lebih merah merona dan menggoda. Caranya, siapkan segenggam kelopak bunga mawar dan susu murni dalam satu wadah kecil. Pertama, cuci terlebih dahulu kelopak bunga mawar tersebut sampai benar-benar bersih, lalu rendam ke dalam susu selama beberapa jam. Kemudian lembutkan kelopak bunga mawar tersebut hingga membentuk seperti pasta tebal, dan oleskan secara merata pada bibir Anda. Biarkan selama 15-20 menit, kemudian bilas menggunakan air bersih. Lakukan perawatan ini 1 kali dalam sehari. 7. Mentimun Mungkin Anda tidak menyadarinya, ternyata sayuran yang biasa kita konsumsi setiap hari ini, juga dapat kita manfaatkan untuk membantu mengatasi masalah bibir kering dan pecah-pecah. Hal ini karena adanya sifat penghidrasi yang terkanung di dalamnya. Sifat penghidrasi yang terdapat pada timun sangat baik sekali untuk kesehatan kulit. Dapat membantu mengembalikan kelembaban alami kulit bibir yang kering, sehingga kulit bibir menjadi lebih kenyal dan sehat. Caranya, siapkan beberapa potong mentimun, lalu gosok lembut area bibir Anda menggunakan irisan mentimun tersebut selama beberapa menit. Metode lainnya juga dapat Anda lakukan dengan menghaluskan mentimun, lalu menempelkannya pada area kulit bibir Anda selama 15-20 menit. Lalu bersihkan bibir Anda menggunakan tisu atau kain lembut. Lakukan perawatan ini satu kali pada malam hari. Terakhir, Lidah Buaya Sudah tidak diragukan lagi bahwa lidah buaya memang memiliki banyak manfaat untuk manusia. Selain dapat membantu meredakan luka bakar dan menumbuhkan rambut, lidah buaya juga dapat kita menfaatkan untuk membantu mengatasi masalah bibir kering dan pecah-pecah. Lidah buaya memiliki sifat penyembuhan dan anti-implamasi yang tinggi, sehingga dapat membantu mengobati iritasi pada bibir yang merupakan salah satu penyebab masalah bibir kering dan pecah-pecah. Selain itu, lidah buaya juga memiliki efek dingin yang dapat mengenangkan rasa sakit dari bibir yang kering dan pecah-pecah. Caranya, ambil dahan lidah buaya, kemudian potong dan ambil jelnya saja. Oleskan jel lidah buaya tersebut secara merata pada area kulit bibir Anda dan biarkan selama semalam. Lalu bilas menggunakan air bersih keesokan harinya. Lakukan perawatan ini satu kali dalam sehari. Itulah beberapa cara mengatasi bibir pecah-pecah secara alami dan cepat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!